Pemirsa, 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, penumpang angkutan umum bus antarkota-antarprovinsi maupun antarkota dalam provinsi di terminal jajat masuk desa jajat kecamatan Gambiran pada minggu pagi terpantau masih sepi penumpang. Pemirsa, beginilah suasana penumpang di salah satu bus antarkota dalam provinsi atau AKDP yang terlihat sepi penumpang. Terlihat hanya ada beberapa penumpang yang menggunakan bis menuju Jember dari terminal jajat pada minggu pagi. Selain bus AKDP, bus angkutan penumpang antarkota-antarprovinsi atau AKAP juga masih sangat sepi jauh dari harapan. Sepinya penumpang ini mulai pandemi COVID-19 3 tahun lalu. Penumpang bus semakin lama semakin merosot di bawah target. Masih sangat jauh bila dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Sebelumnya, ribuan penumpang yang naik turun melalui terminal jajat. Selain penumpang yang naik melalui terminal jajat sangat sepi, penumpang dari luar kota juga masih sangat minim. Diduga para penumpang memilih menggunakan transportasi darat lainnya. Untuk sampai hari ini, untuk bis AKAP maupun AKDP yang tinggah terminal jajat ini belum ada. Jadi, intinya itu masih belum kelihatan kata, naikkan sekian persen belum ada. Biasanya untuk sebelum ada pandemi itu ya, amin 10 itu sudah nampak ada naikan sedikit gitu. Kalau untuk pandemi ini, memang amin 10 sekarang kita melihat itu ya belum kelihatan, sudah belum kelihatan pokoknya. Untuk dari luar kota, maksudnya kedatangan itu biasanya pagi, bis AKAP ya. Dari Jogja atau dari Bitar, Malang itu cuma satu orang-satu orang yang turun di jajat. Karena pandemi ini. Terpantau bis yang melintas di terminal jajat ini hanya membawa beberapa penumpang dari terminal sebelum jajat. Terlihat juga, penumpang yang naik hanya beberapa orang saja. Hal ini diduga para penumpang menggunakan transportasi umum lainnya, seperti kereta api, travel, ataupun menggunakan pesawat. Apalagi akhir-akhir ini banyak penumpang yang mengeluhkan, oknum pengelola bus yang menaikkan harga dengan sepihak. Hal itu yang dirasa sangat memberatkan para penumpang, sehingga beralih ke transportasi lain. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!